Selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak semua, kembali lagi kita di Bina Parenting di tahun ini. Selamat sore Bapak Ibu, kakak-kakak semua yang sudah bergabung dalam Bina Parenting kita selama beberapa minggu ke depan. Baik, kalau begitu Bapak Ibu, sebelum saya memulai, sebelum kita memulai dengan doa, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Pertama, bahwa Bina Parenting ini akan ada revolusi parenting jilid 2 di akhir tahun. Nah, tapi ada syaratnya nih. Apa syaratnya? Syaratnya itu yang pertama, sudah pernah ikut Bina Parenting tahun lalu. Dan yang kedua, yang akan mengikuti Bina Parenting selama beberapa minggu ke depan, itu yang bisa mengikuti revolusi parenting jilid 2. Karena itu, Bapak Ibu dimohon untuk mengisi link absensi yang akan saya share. Karena data-data akan dipantau lewat situ dan yang akan mengikutinya orang-orang yang tetap stay dan rajin untuk ikut Bina Parenting selama beberapa minggu ke depan. Nah, untuk itu, demikian informasi dari saya. Kita akan memulai Bina Parenting kita. Namun sebelumnya, saya meminta kesedihan dari Pak Hendra untuk menonton kita dalam doa. Silakan Pak. Terima kasih, Kesia. Selamat sore Bapak dan Ibu. Ketemu lagi. Senang bisa ketemu dengan teman-teman yang mau terus belajar. Saya kalau ngeliat Pak Gunawan, aduh luar biasa Pak Gunawan. Setia sekali. Ibu Kamarina juga. Halo Kamarina. Teman-teman yang lain yang sudah bersama-sama saat ini. Juga teman-teman dari banyak daerah nih. Dari Weleri juga ada nih. Gimana ya Mbak Cah? Weleri atau Weleri? Weleri. Weleri ya? Selamat malam teman-teman dari Weleri Klelen dan juga teman-teman dari kota-kota yang lain. Kita akan memulai acara kita. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk kebaikan Tuhan sehingga ada waktu untuk kami belajar. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang boleh Tuhan hadirkan dengan pengetahuan dan pengalaman untuk membekali setiap kami untuk menjadi para orang tua yang baik untuk anak-anak. Terima kasih kami serahkan pendeta Riani. Biarlah Tuhan kuasai ia lebih lagi untuk dapat memberkati setiap kami juga seluruh sarana yang ada. Sertai juga Giesha yang akan menjadi host dalam acara ini kami meyakini semua yang kami tumpukan kepada Tuhan baik adanya. Kami bersyukur dalam Kristus. Amin. Selamat belajar teman-teman semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Kak Hendra. Terima kasih, Pendeta Hendra. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung ke Ibu Pendeta Riani yang akan membawakan sesi kita pada sore hari ini dengan tema, Kok kita nggak nyambung? Ya, silakan Bu. Oke, terima kasih. Selamat sore teman-teman semua. Nah, kalau yang orang tua, tolong tulis depannya ortu. Jadi, ada GSM, ada ortu gitu ya. Kalau yang di remaja, ada KR mungkin ya. Atau ya, tulisnya KR. Jadi, oh saya tahu ini pelayan di remaja. Ya, terima kasih. Ada yang sudah menulis ortu, ada yang sudah menulis GSM, ada yang perlu dibantu untuk nulis kah di rename? Sehingga kita bisa tahu berapa banyak yang GSM, berapa banyak yang ortu, berapa banyak yang KR. Nah, nanti ortu, ortu-nya tolong tuliskan ortu R atau ortu A. Ortu A berarti ortu anak, ortu R berarti orang tua remaja. GSM juga tolong tulis GSM A atau GSM R. Kalau GSM R berarti kelas besar sampai remaja gitu ya. Makasih banget. Ortu anak dan remaja ada. Ada GSM R, adakah GSM R, GSM A. Oh, Pak Gunawan GSM A, ortu A atau Novita. Oke, jadi ada lagi. Iya R, Bu. GSM R. Oh, Pak Gunawan GSM R. Iya. Remaja ya. Anak A, besar-besar, besar. 456. 456 berarti R ya. Oke, saya ganti. GSM R, ada ortu anak, ada GSM A, Kanela, apa ya? GSM R atau ASM, eh A, ESM. Ortu, ortu. Kak Ferry sama Kak Nela boleh tulis, boleh namanya ditambahin, di rename bagian ortu atau GSM. Terima kasih. Supaya ngobrolnya jadi kita lebih enak. Oh, ini banyak yang remaja ya. Oke, terima kasih. Kak Oki mungkin bisa di rename. Kak Ferry bisa di rename sama Kak Nelly Tarigan. Silahkan. Di rename GSM atau ortu. Sehingga saya tahu, oh pemuda. Oke, Kak Ferry dan Kak Nela mungkin nanti menyusul ya. Guru sekolah minggu atau guru sekolah minggu atau orang tua. Oke, terima kasih. Jadi, saya sudah melihat Kakak-kakak semua ada kaitannya ya. Dengan remaja, dengan anak, bahkan juga ada yang dengan pemuda. Terima kasih sekali. Nah, hari ini kita mau ngomong sebetulnya sesi yang pernah saya ngobrolin juga sama teman-teman dalam revolusi parenting. Kenapa kita bicara revolusi parenting? Karena selama ini parents itu atau orang tua atau guru sekolah minggu Membawa budaya pendidikan di masa kanak-kanak senantiasa kita turunkan, kita contoh atau kita lawan. Contohnya begini, kalau kita contoh, orang tua saya dulu mukul saya, sekarang saya nggak pakai mukulnya, saya pakai tapi keras. Saya harus tegas, seperti orang tua saya tegas. Nah, itu saya meniru atau mengimitasi. Tapi kalau melawan, dulu orang tua saya galak dan memukul. Sekarang saya nggak sama sekali. Apa-apa aja boleh, anak. Dan orang tua merasa selalu nyambung dengan anak atau anak. Atau dengan remajanya. Tapi kadang-kadang justru anak saya yang bilang, Aduh, mami itu ngenyambung banget sih. Oke, itu dari anak saya. Kalau dari saya malah, aduh dek, ternyata mami udah tua ya dek ya. Iyalah, mami terima kenyataan, mami udah tua. Saya berasanya itu umur remaja. Terus saudara, sejak pertama kali masuk Pondok Indah tahun 88, saya merasakan anak remaja GKI Pondok Indah nih. Jadi, berasanya sekarang tuh seperti anak remaja yang datang-datang ke GKI Pondok Indah. Padahal sekarang udah jadi pendeta di GKI Pondok Indah. Nah, kenapa sih orang bisa gak nyambung sama anaknya, sama anak sekolah minggunya, sama remajanya, sama yang kita layani. Nah, mari kita pelajari bersama. Jadi, apakah dunia kita berbeda dengan anak remaja? Nah, jadi kalau kita lihat gambar ini seringkali kita dicuekin tuh sama anak remaja atau sama anak kita. Ini sering terjadi. Saya gak usah sebut nama produk siapa ya, tapi ada orang tua dan anak yang bilang, kalau anaknya itu diajak ngobrol sama papahnya, dia bisa matanya melirik sedikit ke mamahnya, terus main lagi ke papahnya gitu ya. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia gak suka apa yang dikatakan oleh papahnya. Jadi, dia ngelirik ke mamahnya mau bilang, aku gak suka tuh. Pakai mata tuh dia bisa bilang, aku gak suka dia ngomong kayak gitu, jadi aku gak mau dengerin. Terus dia main aja yang lain gitu ya. Terus, yaudah dia balik lagi ke papahnya, bilang, iya pap. Itu gak nyambung tuh. Dunianya beda. Jadi, apa yang dilakukan oleh orang tuanya, itu gak masuk ke pikirannya. Gak masuk di perasaannya. Saya gak tahu apakah saudara pernah mengalami itu. Adakah yang tunjuk tangan? Silakan. Apakah kakak-kakak, bapak ibu pernah ngalamin dipelirikin juga sama anak atau gak didengerin sama anak? Seakan-akan gak nyambung sama anaknya. Pernah ngalamin? Silakan kasih reaction. Oke, terima kasih orang tua yang ngalamin kayak gini gitu ya. Saya juga sering juga gitu ya. Mami udah dua kali ngomong ya gitu ya. Pernah gak kayak gitu? Atau, kakak-kakak sekolah minggu nih. Kakak-kakak udah ngomong gitu ya. Ya, bagaimana dengan Andrea? Anak saya nama Andrea. Atau Dea, saya panggil ya. Terus, biasanya tuh kalau anak remaja ya. Kan urutannya dia mute. Abis dia mute, dia buka pelan-pelan. Terus, dia ulang. Tadi pertanyaannya apa, kak? Itu gak nyambung tuh udah. Gue udah bilang berkali-kali. Udah tulis di PowerPoint. Itu paling ngerasain saya tuh kalau dikatapisasi. Berat banget gitu ya. Gimana caranya nyambung sama anak remaja ya gitu ya. Nah, apalagi sekarang gap generation-nya sangat besar gitu ya. Jadi, dicuekin aja tuh pake matanya. Dia ujung matanya juga udah kelihatan. Oh, lu gak dengerin gue loh gitu ya. Nah, saya suka sekali dengan ini ya. Kartunnya Zizit sini ya. Dia bilang gini. Oke, saya bacain ya. Ibunya ngomong nih. Kamu kaitannya lagi kerja keras ya. Jeremy katanya. Oh, iya, iya. Iya, Bu. Kamu lagi bikin apa? Ditutup tuh komputernya. Enggak. Enggak kenapa-napa gitu ya. Ayo kasih tau kami gitu ya. Oke, oke, oke katanya. Saya sedang mengerjakan apa namanya, isian yang diminta oleh tempat kuliah. Katanya gitu. Oh, iya? Tentang apa? Katanya gitu. Terus dia mulai buka komputernya. Terus dia mulai bilang, saya menulis tentang halangan-halangan yang harus saya lalui setiap hari. gitu ya. Wih, papa-mamanya kayaknya bingung atau bangga. Saya gak tahu. Tapi sambil ninggalin bapak ibunya, dia bilang, tenang, saya gak akan sebut nama kalian kok. Katanya gitu ya. Maksudnya apa atau gak? Maksudnya, tantangan atau halangan yang dia alami setiap hari itu orang tuanya justru. Gitu ya. Menarik gak? Kita itu bisa jadi tantangan terberat anak-anak kita loh. mengerikan loh. Saya pernah survei di sebuah gereja gitu ya dengan 40 mamah-mamah. Ternyata ketika obrol dan diskusi, akhir diskusi, ya kesimpulannya adalah pergumulan terbesar anak remaja kita di zaman ini, di GKI loh itu, adalah orang tua mereka. Wow. Ternyata kita menjadi tantangan, halangan, dan kesedihan buat anak-anak kita loh. Ini sebabnya orang tua perlu banyak belajar. Jadi, supaya kita dapat berrelasi dengan mereka dengan lebih baik. Nah, ini apa bedanya ya? Bedanya anak-anak kita, tenang, gitu ya. Gak tahu nih. Ada yang bisa ngelak itu, speak up, kanovita mungkin. Bedanya di gambar ini, generasi kita sama generasi 2000-an yang lahir 2000-an apa nih, Kak? Kalau dari gambar ini. Ya, Kak Novita, silahkan unmute. Kalau yang saya lihat, kalau zamannya kita ini, kita masih serba minim ya. Kalau anak-anak sekarang semua itu serba canggih. Serba canggih ya? Iya. Satu canggih, satu minim, satu canggih. Bicara tentang teknologi ini ceritanya. Oke. Valerie, Kak, apa nih? Kak Plellen ya? Kak siapa nih? Silahkan Kak. Gimana Kak Valerie? Apa bedanya anak 2000-an sama kita? Anak 2000-an itu? Kak Plellen, GKI Valerie. Silahkan Kak. kalau itu lihat dari gambarnya ya, kalau anak-anak sekarang itu pikirannya milenial. Lebih ingin kreatif dan kita tuh kalau zaman yang dulu kita lebih sederhana. Oke, cara berpikirnya lebih sederhana ya. Lebih teratur kayak orang baca koran. Saya jadi suami saya. Tiap hari beli kompas, saudara. baca kompas dan kompasnya nggak boleh diapa-apain. Saya bilang, saya mau bungkus barang nih pakai koran. Nggak boleh, kata dia. Nanti saya lagi koleksi koran. Jadi koran bertumbuk-tumbuk di koleksi. Kalau anak saya, enggak, bukunya sedikit. Tapi buka komputer terus. Gap generation-nya apa sih? Ada cirinya nih pasti. Terima kasih untuk pendapatnya, kakak-kakak. Jadi, ketenangan didapat dari berpikir sendiri. kalau yang zaman kita kebanyakan. Mikir sendiri, diam. Diam itu sebuah kenikmatan untuk bisa memikirkan sesuatu yang kita baca, pengalaman kita. Nah, kalau generasi dua ribuan ya, dia diam karena dia bicara sama orang lain di dunia maya. Itu dia bicara loh. Entah dia bicara atau dia mendengarkan orang ngomong. gitu ya. Jadi, audio. Kalau mereka audiovisual. Sorry ya. Mereka audiovisual. Kalau orang zaman kita satu-satu tuh. Walaupun ada lah ya yang audiovisual juga. Tapi ada yang lebih suka lebih ke visual. Jadi, mewakili dia kerjanya satu-satu. Kalau yang sebelah kanan multitasking. bisa denger juga, bisa lihat juga, bisa nge-browsing juga. Katanya padahal menurut ahli kalau kebanyakan multitasking, banyak yang dikerjakan malah cepat pikun atau cepat demensia. Kita lihat 20 tahun mendatang. Jadi, karena orang sekarang kan gadget, zoom tuh bisa di kiri-kanan. Saya juga pusing. BPMJ, nanti ada rapat program, ada rapat apa, semua kanan-kiri. Satu ngomong, satu ngomong. Mute yang kiri, ngomong yang kanan. Mute kanan, ngomong kiri. Balik-balik. Mereka udah biasa yang kayak gitu. Kita latihannya susah. Beda kita dengan generasi 2000-an, apalagi kalau dari gambar ini, hidup mereka lebih kayak warna. Dan fokus kalau ada di gambar ini, saya minta Kak Ferry kira-kira fokusnya pada apa nih kalau di gambar ini orang kerja nih, zaman milenial sama generasi yang lalu. Kak Ferry, silahkan. Iya, kalau terlihat di gambar kalau yang milenial ya menutamakan kenyamanan di kerja ya. Iya, jam kerja juga maunya semau mereka. Kalau bisa mulainya siang aja karena bangun. Tapi dia bisa kerja sampai malam. Makanya banyak tempat kerja. Sekarang kan memang membuat suasana itu kosi, ada kosi malat, ada tempat main game, ada tempat olahraga, untuk mereka supaya betah. Betul. Terima kasih Kak Ferry. Sayangnya saya juga sisi lain mendengar dari psikiatri, seorang psikiatri anak dan remaja, kaum muda gitu ya. Dia bilang justru mulai bermunculan orang bipolar 2, kena bipolar 2. Sebuah disorder di mana dia menjadi sangat aktif, kreatif, dan produktif di malam hari sampai pagi. Nah pertanyaannya apakah sehat nanti fisiknya, mentalnya gitu ya. Karena di jam 12 malam, jam 1 malam dia bisa rapat tuh. Betul juga produktif gitu ya. Bangunnya jam 10 pagi gitu kan. Bukan pagi lagi udah siang gitu ya. Jadi berbeda dengan gaya yang lama. Kenyamanan penting buat mereka bukan hanya anak muda yang bekerja di kantor, pendeta juga mulai berpikir kalau saya gak cocok saya keluar aja ngapain saya jadi pendeta gitu kan ya. Cara berpikirnya adalah yang penting pokoknya gue nyaman. Kalau di satu tempat saya gak nyaman saya gak akan membayar harga untuk berada di situ terus-terusan. Tapi saya akan jujur pada diri sendiri sehingga saya lebih baik lengser untuk menyatakan diri saya. Jadi just the way they are gitu ya. menarik juga kalau manggil pendeta dari kedua belah generasi ya. gereja-gereja perlu siap nih kalau dapat pendeta yang sebelah kanan gitu ya. Jadi kotbah pakai jas merah gitu nanti warna-warni sepatu biru kami sudah mulai punya di generasi ini penatua kami rambutnya biru. gitu ya. Ketua majelis kami rambutnya biru. Jadi gak apa-apa kalau saya mau merahin rambut nih kayaknya. Ada penatua juga yang muda rambutnya diputihin semua di kuningin semua gitu kan ya. Nah jadi yang penting kualitas kerja gitu kan ya. Nah ini bedanya. Saya gak mau bilang mana yang salah. Gak ada yang salah, gak ada yang benar. Tapi mengingatkan kepada kita bahwa kita berbeda. Nah yang terakhir bukan yang sebetulnya bukan yang paling akhir sebetulnya tetapi yang saya mau presentasikan ini si Zid lagi nih dia bilang Mam saya gak bisa menemukan resurs saya katanya dia gitu. Terus mamanya bilang semuanya tuh mesti pada tempatnya dan di semua tempat itu mesti ada barang yang ditata dengan rapi gitu ya. Terus bapaknya mulai mikir kayaknya mereka gak nyambung gitu ya. Jadi karena kamarnya si Jeremy acak adut semuanya. ini gak usah jaman tahun 2000-an kakak saya aja katanya dulu waktu studi lanjut saya punya dua kakak kakak saya yang satu rapi banget kayak yang ibunya yang kiri kakak saya yang nomor dua kayak yang kanan itu kamarnya mirip kayak gitu tuh sehingga kata dia waktu ada maling masuk ke rumah kamiri kata kakak saya yang pertama jadi mereka sekolah keluar negeri tinggal bersama gitu ya waktu ada maling masuk uang yang paling banyak sebetulnya ada di kamarnya kakak saya yang kedua tapi karena kamarnya udah kayak gitu gak dimasukin sama malingnya jadi uangnya aman gitu wah saya barang pada hilang katanya karena saya terpapa dengan Rafi gitu jadi lihat gak ada yang salah gak ada yang benar gitu loh jadi tetapi memang mereka berbeda gitu nah perbedaan ini yang kita perlu pelajari apakah anak kita yang kiri apa yang kanan seperti mamanya itu seperti si Jeremy jadi saya gak mau stereotip semua anak tahun 2000an berantakan bisa juga anak 2000an kayak yang kiri dan mamanya justru kayak yang kanan gitu ya jadi kenapa kita gak nyambung jawabannya bukan karena stereotip si kanan adalah si Jeremy adalah anak sekarang si orang tua adalah yang sebelah kiri enggak juga kenapa kita gak nyambung karena kita berbeda gitu ya jadi termasuk beda orang tua orang tua orang tua di jaman saya waktu masih anak-anak gitu ya kalau dapet jelek saya yang dimarahin zaman sekarang kalau anaknya dapet jelek gurunya yang dimarahin di demo kalau bisa gitu ya jadi orang tua mulai posesif pada anak gak mau anaknya terluka maka dia akan menghabisi semua orang yang melukai anaknya ini bukan stereotip ada yang seperti ini karena berbeda gitu ya lalu ada juga nih karena gap generation anaknya minta sekolah dan sebagainya ngutang lah dia gitu ya dan akhirnya anaknya yang harus tanggung utangnya banyak yang seperti ini gitu ya anak mesti tanggung utang orang tua karena menyekolahkan anak karena orang tua gak punya uang untuk sekolah anak gitu ya nah beda dulu dan kini juga termasuk model parenting gitu ya model parentingnya kalau jaman dekat-dekat kolonialisme itu orang tua yang kelahiran 50 60 70 gitu ya cuma tahu satu cara model untuk apa namanya ngatur anak yaitu dengan kekerasan dengan larangan dengan aturan dengan sejumlah kontrol gitu ya karena apa karena orang tua merasa bahwa mereka yang punya otoritas punya uang punya kuasa nah orang tua makin kesini makin mencoba untuk memenuhi kebutuhan anak aduh kasihan lah dulu tuh saya orang susah makan nasi aja gak bisa makan tempe nya dibagi-bagi gitu ya sekarang jangan lah sampai anak saya ngalamin susah jadi butuh tisu butuh botol minum butuh pakaian butuh ketinggalan ini itu saya akan penuhi segala kebutuhannya nah saya mau bagi teman-teman dalam lima kelompok gitu ya eh berapa lah berapa kelompok ya berlima atau berempat gitu silahkan ngomong saya bedanya sama orang tua apa gitu ya saya bedanya sama orang tua apa ini kan orang tua dulu orang tua kini saya gak tau teman-teman punya orang tua seperti apa tapi cara mendidik orang tua kita dan cara kita mendidik itu bedanya apa kalau dulu saya diginiin sekarang saya begini nah silahkan dalam waktu 10 menit aja sih yang mau ngomong silahkan ngomong yang mau denger silahkan denger di kelompok supaya sambil ngobrol muncullah pemikiran-pemikiran masa lalu bagaimana teman-teman dibesarkan jadi silahkan apa bedanya orang tua teman-teman dengan teman-teman dalam mendidik anak gitu ya bedanya cara mendidik anak teman-teman dan orang tua silahkan masuk ke dalam kelompok 10 menit aja di klik oh kalau orang tua saya tuh begini kalau saya mau begini gitu ya silahkan ngobrolin bedanya parenting orang tua kita dan parenting kita silahkan silahkan bapak ibu masuk ke room udah saya buka room 4 ini cuman satu ya kak room 5 juga oh ya bu eh gimana udah dibuka untuk di klik snare sendiri belum bisa bisa memilih sendiri bu oh bisa milih iya maksudnya ini room 5 cuma satu orang oh udah dua oh oke not join not join not join oke ini ada yang banyak orang tua lu gimana Dera? gak bisa ngomong oh lagi webinar ya oh oh kak Maria kak Maria bisa join ke grup lain kak Maria Dita copy-copy kak Maria di mana kah? di room 5 room 5 bu kak Maria di room 5 tapi not join iya dari partisipannya belum klik join gitu bu oh kak Keisa tolong buka kak Endra bisa? oh oh ternyata nah jadi saya co-host aku pikir kenapa dia jadiin co-host Keisya oh iya pak kayaknya pesertanya juga gak bisa buka mic tuh sudah sudah di ekstron youtube oke sudah saya bukain micnya sudah masuk semua ya ini airline yang mungkin gak oh udah sip sudah masuk semua ya meres ya oke bagaimana dengan dirimu jadi tadi apa pertanyaannya gak nyambung lo sama gue iya biar cocok kan sama temanya iya gak nyambung relevan ya sesama menghadapi orang remaja ini satu gue kadang-kadang tapi suka mikir apa gue pertanyaan gue terlalu cepet apa pertanyaan gue ganti-ganti orang matau gue nanya apa gitu ya btw karyani yang tadi ada siapa tuh yang dari GKI Bromo itu kayaknya agak-agak iya tuh gue harus ngomong sama Kisah tuh gak nyambung nih kayaknya yang dulu aja si David itu udah goblok tuh abis ngomong mulu macem-macem ah udah lah bodoh dia udah minta nomor lagi nih yang sekarang aduh jadi ya bokap nyokap lu gimana cara didiknya bokap gue sama nyokap gue tuh beda polanya ya nyokap tuh itu ya apa otoriter gitu bokap tuh yang boleh-boleh gitu lah udahlah gak apa-apa nanti kalau kayaknya mereka udah kesepakatan gitu ya yang bad cupnya si ibu bapak tuh yang ngayomin gitu loh yang ya kamu bisa lah udah gak apa-apa cobain aja terus nanti ibu beda gitu gitu berapa bersaudara loh ya ya maaf absensinya dicoba kok gak bisa-bisa ya tapi gak coba gak bisa-bisa juga aja sih ya absensinya karena gak biru kak ya sebentar ya bu siap ya 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 terima kasih kakak-kakak untuk diskusinya bagaimana hasil diskusinya Kak Lidiana gimana kelompoknya kak apa bedanya kak sebagian besar apa bedanya sebagian besar dilahirkan dengan orang tua yang baby boomer wah gitu ya jadi udah pada berusia seperti saya gitu tapi pada saat mendidik seperti saya mendidik ke mereka dengan diskusi jadi perbedaannya tuh saat kita dididik mungkin dengan ada ketaatan yang harus ya artinya bukan berdiskusi ya wajib gitu apa yang dikatakan orang tua harus diikutin tapi giliran yang sekarang kita banyak berdiskusi mencari titik temu bagaimana karena mungkin polanya sudah berubah ya ya oke ya 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 terima kasih kak jadi sebetulnya sekarang kita udah mulai adjust tapi adjustnya dengan cara seperti apa gitu kan ya terima kasih untuk yang lain lagi ada yang mau diskusi lagi Kak Kak Budi orang tua remaja anak Kak Budi bagaimana kira-kira di orang tua masa lalu dan sekarang ya kalau orang tua saya sih terutama mama dulu lebih strict sih jadi kalau ya dia fokusnya anak itu harus sekolah yang benar karena dia juga guru sih ya jadi jata main saya tuh dikit banget lah ya kenjata belajarnya gitu tapi kalau sekarang ini saya lebih lebih memberikan kebebasan sama anak sih terserah dia mau mau belajar berapa lama yang penting hasilnya bagus kalau misalnya jelek ya dia tuh tanggung jawabnya dia dia harus-harus memperbaiki gitu tapi kalau mengenai disiplin ya mama saya juga disiplin nah itu tetap saya terapkan ke anak sih karena saya mau anak saya nanti mandiri lah gak 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 seperti maksudnya gini ya sekarang kita gak bisa mengelak kayak lingkungan sekarang ini boleh dibilang anak-anak sekarang tuh rada manja maksudnya mentalnya itu gak tahan banting lah mungkin lebih tahan banting yang anak-anak dulu gitu nah itu yang saya gak mau anak saya seperti itu gitu loh saya mau mereka tetap tegar gitu loh gak gak cengeng gak apa-apa gampang menyerah gitu loh tetap ini ya apa ada daya juangnya lah gitu loh karena anak dia juga ada 4 si bu lumayan dari yang SMA 2 SMP 2 kelas 5 sama kelas 1 jadi memang problemnya lumayan kompleks ibu ya oke terima kasih kak kak Budi ya lumayan kompleks karena kita menghadapi remaja yang berbeda sekali dengan jaman kita yang mau nurut-nurut aja gitu ya cuma nurut-nurut makan makan suruh tidur-tidur gitu kan ya kecuali yang berontak-berontak aja sebagian ada gitu ya terima kasih untuk pendapatnya jadi merata-rata kita sama ya kita punya orang tua yang drill sergeant gitu seperti sersan gitu ya atau yang ngurusin banget gitu ya sampai hari ini masih ada anak yang kalau nikah orang tuanya yang ngurusin banget dia menikah bahkan bina peranikahnya yang daftarin orang tuanya ke gereja gitu ya karena anak saya sibuk gitu ya itu kayak orang tuanya sebelah kanan ini ya apa-apa diurusin apa-apa diurusin gitu kan ya nah jadi anaknya kalau diajak ngobrol susah susah diajak ngobrol karena kita beda gitu ya nah hari ini kenapa kita gak nyambung yang saya mau ceritakan kepada kakak-kakak kita punya perbedaan yang memang dengan jelas secara psikologis gitu ya terjadi yang pertama pertumbuhan fisik kita beda kedua kognitif kita berbeda sosial kita berbeda emosi kita berbeda spiritualitas kita juga berbeda kalau tentang fisik kita akan kita tahu semua perbedaannya makin lama makin tua dewasa dan akhirnya turun lagi ya secara fisik gitu ya kekuatan tubuh kita nah terus udah gitu itu bedanya apa nih dengan yang lainnya ada pertumbuhan kognitif namanya eh kok salah jadinya pertumbuhan kognitif yang ketiga pertumbuhan sosial mari kita lihat bedanya ya kalau pertumbuhan kognitif ada jelas nih usia 0-5 belum bisa memikirkan konsep permanensi objek usia 5-7 1,5 bisa menggunakan simbol dan masih berpikir egocentris dan berpusat ini kognitif jadi kalau kita suka bilang ke anak umur 5 tahun kamu jangan egois bagi siapa kakakmu permanennya gak bisa emang dia masih kemampuan berpikirnya egoistis gak apa-apa cuman kita contohin gimana caranya berbagi tapi bukan kita marahin kamu nih egois banget sih ya memang dia egocentris perkembangannya masih pada saya dan penting untuk mengasihi saya lalu semuanya dia kasih orang dia gak punya pikiran egocentris gak bisa self-love dia nah 7-11 dia bisa berpikir logika sebab akibat kalau saya lari-lari mama saya marah kalau saya gak makan papa saya marah udah tuh ada logikanya sebab akibat kalau umur 11 tahun mulai abstrak dia mulai tahu kalau saya kalau saya tidur sampai malam papa saya cuek mama saya marah nah dia bisa tuh berpikir abstrak berarti bikin mind map di otaknya dia nah teman-teman pertumbuhan kognitif ini berubah sejalan dengan perubahan usianya namanya pertumbuhan linear saya tambah besar fisik saya otak saya tambah besar tambah berkembang dengan baik maka kemampuan saya bertambah nah yang menarik adalah seringkali kita gak ngerti kan bahwa mereka punya pertumbuhan kognitif jadi kita maunya anak umur 5 tahun tuh udah kayak anak umur 11 tahun inget gak apa kata mama papa bilang gini gimana jadi kita pengennya dia tuh udah cepet-cepet pintar sorry bukan pintar pengen cepet-cepet kognitifnya berkembang padahal sampai usia remaja otak anak itu baru 80% berkembang jadi makanya kenapa belum boleh nyetir karena mereka belum bisa mempertimbangkan baik buruknya rem atau gas minggir atau diem gak tau dia pertimbangan bijaksananya itu belum karena otaknya belum berkembang secara sempurna mindmapnya belum lengkap nah ini secara usia mereka bertumbuh secara linear tambah lama tambah tambah kompleks pemikirannya dan kognitifnya tambah cerdas nah tapi beda sama pertumbuhan sosial bertambah usia belum tentu secara sosial semakin pinter maka ada anak orang-orang yang berusia 20, 30 bahkan 80 tahun ketika berrelasi secara sosial dia gak mampu jadi jangan salahkan anak kita kalau umur 17 tahun dia masih malu-malu kalau ngomong-ngomong orang 30 tahun lebih minder lagi malu-malu kenapa karena pertumbuhan sosialnya mendapatkan hasilnya adalah yang sebaliknya dari hasil yang diharapkan atau hasil yang positifnya contoh begini waktu bayi anak kita tuh nangis digendong nangis digendong nah itu sebetulnya apa sebetulnya kita lagi mau ngajarin dia trust trust sama orang yang dekat sama dia nah kalau nangis dibiarin aja sampai goak-goak sepanjang hari keringetan sampai merah-merah dia lagi belajar mistra sebetulnya nanti begitu dia udah umur batita toddler gitu ya dia naik toddler kan kecerdasan kognitif bertambah fisik bertambah besar tetapi yang ditinggalkan pada dia adalah karena orang tuanya jarang angkat dia waktu nangis dia jadi anak toddler yang tidak mudah percaya orang tuanya jadi mistrust bukan jadi trust gitu terus bertumbuh secara psikososial tapi nanti kalau gak diperhatikan kalau gak ditolongin gitu ya muncul tuh yang hal yang tidak kita harapkannya sulit percaya orang udah gitu pas toddler atau pas umur batita menjadi pemalu dan ragu-ragu naik lagi ke usia sekolah jadi sering gak percaya diri dan merasa bersalah gitu ya nanti naik lagi ke SD jadi inferior atau merasa minder gitu nanti naik lagi ke SMP dia bingung atas peran ini saya ini sebetulnya adik atau kakak ya gitu ya kenapa jadi mama suka marahin saya untuk kasih contoh kakak gitu nah itu kadang kebingungan kenapa karena orang tua gak memperhatikan pertumbuhan sosial yang diperhatikan pokoknya pintar-pintar-pintar secara kognitif IQ tapi SQ-nya gak bagus gitu social quotient-nya cara dia bergaul bersosialisasi dan memelihara hidup berdampingan dengan orang lain gitu nah ini makanya kok beda ya kok kakaknya mandingnya beda ya kok kalau diajakin main atau ngobrol kok gak nyambung nih orang ya gitu ya dia kok pemalu ya padahal kakaknya peberani bapaknya mandiri ibunya sangat percaya diri gitu ya kenapa jadi ini anak inferior ya minder-minder gitu ya nah ini kita gak nyambung kenapa karena kita gak tahu bahwa secara pertumbuhan sosial dia menghasilkan pertumbuhan yang berbeda dari yang kita harapkan nah sampai sini dulu ada yang mau tanya gak yang kiri namanya linear yang kanan namanya spasial belum tentu bertumbuh secara baik silahkan kak Oki apa apa perbedaannya pertumbuhan gunditif atau linear kenapa ulangi apa bedanya pertumbuhan kognitif atau linear udah tahu ya linear itu kognitif jadi tambah usia tambah bertumbuh itu linear oke kognitif kognitif tadi perkembangan otak tambah bertumbuh usia tambah dia bertambah pintar gitu ya itu kognitif linear jadi kalau dia belajar kalau dia belajar ya kalau dia belajar tambah gitu kak ada pertanyaan lain kakak-kakak bapak ibu tahu gak nyambungnya kita dimana gitu ya secara sosial juga silahkan kita tambah seru kalau ada yang nanya nih jadi saya nunggu-nunggu kak Andre silahkan kak Andre ya saya izin tanya untuk kemampuan kognitif dan kemampuan sosial itu apakah terjadi perubahan dalam perkembangannya maksudnya yang ibu share tadi itu untuk sekarang atau di jaman dulu range atau di jaman misalnya itu yang masih bisa dipakai sampai sekarang tapi itu sebenarnya untuk range usianya itu apakah mengalami perubahan selama ini karena terkadang kita merasa kok saya waktu masih kecil sosialnya lebih begini ya dibandingkan anak jaman sekarang kadang-kadang kita berpikir seperti itu ya bu maksudnya apakah memang perkembangan jaman juga mempengaruhi gradual tadi itu kategori-kategori tadi perkembangannya itu atau sebenarnya itu nilai yang sama aja dari dulu sampai sekarang yang segitu tuh dari lahir sampai satu setengah satu setengah sampai tujuh tujuh sampai sebelas yang seperti itu oh perkembangannya ya jadi gini kalau secara kognitif itu struktur otak kak jadi otaknya memang berkembang seperti itu jadi kalau misalnya saya nanya kepada anak saya yang umur tiga tahun misalnya kakak punya anak umur tiga tahun nih terus nanya kamu lebih suka kakak kakak Andre atau kakak Grace gitu ya nah dia belum bisa tuh karena perkembangan otaknya di usia tiga tahun belum bisa membedakan antara dua dua variable nah itu memang perkembangan otak nah di jaman ini bisa lebih cepat dengan perkembangan otaknya belum tentu malah karena mereka stuck dengan gadget jadi dia tidak ada jaring berpikir kan waktu nonton gadget kan maka otaknya tidak bertumbuh justru halangan-halangan itu yang membuat kita perlu tahu eh di jaman ini dengan adanya gadget pertumbuhan otak anak bisa tidak berkembang pesat loh kenapa? karena yang sebetulnya dia bisa pakai otaknya misalnya untuk membedakan warna untuk ngomong untuk berpikir untuk berpikir untuk menjawab dengan perbendaharaan kata yang banyak itu stuck nggak ditumbuhkan nggak diberi masukkan kan umur tiga sampai lima tahun sebetulnya kekayaannya adalah mereka bisa masukin banyak kata kan nah kalau mereka nonton gadget ya bisa sih dia belajar kata dari gadget atau dari film-film yang ada tapi nanti yang ada di otak dia tuh ala film bukan secara sosial ngobrol hidup gitu nanti seperti teletabis ngomongnya kamu makan baiklah saya akan makan gitu jadi nggak ada perkembangan yang secara itu kan kognitifnya kan nanti masuk ke sosial ketika dia berkembang secara sosial ketika menghadapi gesekan itu kan sosial akan bertubuh secara baik kalau dia mengalami gesekan menghasilkan yang baik karena ada bimbingan orang tua dia nggak ngalamin itu karena waktu dia main gadget waktu dia main sendiri atau dia nggak berinteraksi sama orang maka dia kan tidak mendapatkan tantangan di dalam bergaul nah padahal tantangan itu yang menghasilkan gesekan dan gesekan itu menghasilkan sesuatu yang positif di dalam perkembangan anak gitu nah jadi justru malah bukan tambah pintar secara sosial kognitif mungkin tambah banyak tau kosa kata yang ada di komputer di permainan dia gitu ya tapi juga ada akses-akses lain jadi ya plus minus sih zaman dulu sama zaman sekarang gitu ya tapi kita setidaknya kita tau nih tantangannya apa nih untuk mengembangkan kognitif dia stop main gadget kelamaan misalnya gitu kenapa? karena otak tidak berkembang waktu dia nonton karena apa? karena dia berkembang karena motoriknya jadi kalau motoriknya gak dipakai hanya untuk jempolnya doang atau jaringnya doang untuk tutut yang ini gak dipakai syaraf-syarafnya gak kebentuk untuk perkembangan otak oh kita tau karena itu oh iya secara sosial dia perlu bergaul dia perlu apa nih ya kalau disini ya kak di zaman dulu yang bikin stuck orang naik bertambah usia tambah minder kenapa? karena disalah-salahin terus kan tadi kita ceritakan orang dulu tuh orang tua otoriter salah-salahin nyuruh-nyuruh tapi kita gak boleh mikir kalau nanya salah gitu ya nah jadi minder nah zaman ini gimana caranya supaya anak bertumbuh secara sosial dengan baik oh kalau gitu kita perlu kita jadi mikir kan oh iya kalau kita punya anak batita balita kita perlu beri kesempatan kepada mereka berkembang untuk tampil nek panggung oh iya kita biarkan mereka berinisiatif untuk bermain banyak hal oh iya dia perlu berkarya industri jangan sampai mereka inferior atau minder gitu kan nah kita tau bagaimana menolong anak untuk bertumbuh secara sosial begitu kak semoga menjawab oke thank you kak yang lain ya kak kak Ferry eh kak Welri kak Welri kak Pelelen silahkan kak ya terima kasih waktunya bu pertanyaan saya tuh tadi sudah berapa dijawab sama ibu yaitu mengenai anak-anak dan menolong ini kan mereka memang sikapnya tuh saya sering memantul tuh mereka banyak dan mereka juga sepertinya kearah egois ya kadang ya kadang kita apa mengarahkannya tuh memang agak susah terutama anak-anak yang jarang-jarang nah tadi sudah beberapa ibu jawab yaitu dengan misalnya kita kalau punya anak bayi kita harus memilih jadi pertanyaan apa bu pertanyaannya adalah pertanyaannya adalah ya tadi bagaimana kita untuk bisa mengarahkan anak itu untuk tidak tidak egois dan itu tadi sosial caranya diberi contoh bu bukan diomongin bukan dengan kata-kata tapi dikasih contoh misalnya dia tidak egois ya kita beri kesempatan dia misalnya makan kita kasih yang lebih bu supaya dia bisa bagi ke orang lain ya kalau makanannya sedikit kan diambil sama dia buat dia sendiri gitu kan main kita kasih mainan yang beberapa kita kasih buat orang lain juga yuk mama kasih ke kamu dua satu buat kakak kamu yang kasih ya satu buat kamu gitu nah kita yang mengatur tuh sehingga akhirnya dia mau berbagi contohnya lagi kalau di guru sekolah minggu saya gak tau kakak udah on-site atau belum misalnya anak-anak dapet pinsil warna gitu ya kita bilang pinsil warna ini ada 10 satu orang dapet 1 nanti dituker ya kalau ada bel berbunyi misalnya gitu ya ting ayo tuker tuker gitu jadi dicontohin sehingga mereka mau bagi oh ya saya punya kuning saya kasih ke dia saya dapet biru misalnya kita ya bu ada lagi silahkan kak Akri ya ya ada saya tanya mari mereka eh kak siapa ya tadi kak Ferry ya silahkan ya kak Ferry silahkan tadi sebagian besar sih tapi untuk menambahkan lagi kalau di pandemi ini kan hampir sudah 2 tahun ya online gitu loh saya punya 2 anak ya dan menurut saya pertumbuhan sosialnya jadi berdampak gitu loh iya saya minta tip-tipnya dan apa yang saya lakukan selama ini sih memberi simulus-simulus ya berupa kemarin ada beli burung terus nanti nanya kenapa yang satu itu jaga yang satu gimina gitu jadi dari situ-situ simulus dan mainan juga tapi kadang kita merasa kayak itu semua kurang sih sebenarnya masih gitu tapi waktu ketemu temannya di vaksin di sekolah dan dia bisa main gitu lari-lari sama temannya saya tenang gitu kayak plong gitu sebenarnya ya jadi apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk anaknya juga pemalu juga jadi cukup lama dia bisa buka mic untuk online untuk bisa ngomong dan ngomong pun sekarang masih pelan dia usia dia kelas 2 sekarang yang paling kecil jadi kadang suaranya kurang terdengar gitu ya gurunya apa-apa lama-lama dia nangis oh ya ya gimana bu ya oke jadi begini pak jadi cara untuk memahami supaya nyambung sama anak gitu ya jawabannya adalah kita perlu kenal anak kita kenal dulu waktu kita kenal kita tahu bagaimana menghadapinya nah kelihatannya anaknya Kak Ferry yang nangis-nangis itu dia anak yang lebih menggunakan perasaannya atau feelingnya dibandingkan anak yang lebih menggunakan pikiran jadi jangan stereotip bilang perempuan cengeng laki-laki enggak laki-laki enggak boleh cengeng karena itu perempuan enggak di zaman ini kita pahami semua sama tapi bedanya maksudnya sama tuh tidak ada yang lebih tinggi tidak ada yang lebih rendah yang ada mereka berbeda jadi oh anak saya ternyata anak feeling kalau anak feeling nah nanti kita lanjutin ya kalau anak feeling ada kebutuhan yang kita perlu penuhi nanti saya akan beritahu kebutuhan apa gitu ya mari Kak terima kasih yang lain silahkan ada lagi ya sudah Kak Lenora eh Kak 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 Lenora mau tanya lagi oh Kak siapa ini Kak Leri ibu dari 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 saya selesai ya 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 mau menanyakan jadi kalau orang tua cara mendidik anaknya itu kan ada yang keras ya nah ini berpengaruh untuk tumbuh cara berpikir anak menjadi anak yang karakternya bagaimana bisakah seandainya anak ini tadi kan ibu sudah beberapa contoh bahwa anak menjadi minder anak menjadi apa ya minder pemalu jadi tidak seperti tidak percaya diri ya nah itu untuk membantu membantu membalikan percaya diri itu bagaimana oke jadi terima kasih kak aku seneng banget ngomongin parenting karena banyak hal yang bisa kita pelajari untuk diri kita sendiri maupun anak-anak kita nah bagaimana caranya supaya mereka percaya diri sebetulnya tips sederhananya adalah hindari menyalahkan anak kenapa waktu kita menyalahkan satu kali anak mereka akan merasa saya salah atau tidak berguna itu bahasanya yang dia terima nah tapi kalau kita mulai mendorong anak dengan melihat yang positif dari dia maka dia mulai punya percaya diri dan ini hati-hati nih para guru-guru kalau ada di dalam kelas berikan penghargaan kepada anak secara merata kan ada tuh kakak-kakak yang bilang aduh kamu paling pinter tunggu-tunggu kak jadi yang lain minder dong karena saya gak pinter gitu ya wah hari ini bajumu bagus banget oh kak berarti yang lain gak bagus dong gitu ya nah hati-hati dengan tidak memberikan dorongan dan apresiasi secara seimbang pada beberapa anak di dalam satu kesempatan sehingga di jaman ini kak kita mujinya begini apresiasinya oke hari ini kita sama-sama duduk ya terus kita mau hafalin ayat hafalan gitu ya oke terima kasih ABC kamu udah berani terima kasih DEF kamu udah bisa lebih hafal satu kalimat terima kasih FGH kamu udah bisa apa namanya mengajak teman kamu juga untuk hafal sama-sama gitu ya semua dapat apresiasi gitu dengan kalimat yang berbeda gitu ya terima kasih kak yang lain silahkan sebelum saya lanjutkan ada lagi ya kak ya kak kalian kita ingin bertanya mengenai media sosial kita mempunyai ibu anak satu putri beranjak remaja dan satu masih deka pertanyaan kita berkaitan dengan perkembangan sosial dengan stage yang tadi disebutkan di slide pada tahap mana kita boleh memperbolehkan media sosial pada anak karena teman-temannya sudah pada memakai media sosial semua tapi kita sebagai rontel masih belum memperbolehkan anak kita menggunakan media sosial terima kasih kak terima kasih kak jadi kak kita gak bicara boleh-gak boleh tapi kita bicara sebab-akibat nah ini yang kita perlu lihat ya jadi di usia berapa mereka perlu dapat medsos pakai medsos ini jaman digital kak gitu jadi setiap anak itu bisa bertumbuh melalui digital tapi juga bisa menjadi tidak cerdas melalui digital tidak cerdasnya secara emosi secara spiritual secara kognitif bisa tidak cerdas jadi tinggal bagaimana kita menggunakan digital ini dan bagaimana memanage waktu anak sehingga mereka menjadi bijak misalnya yuk kita pakai gadget jadi ada jam gadget time jam gadget time misalnya ya papa mama bukannya di jam gadget time itu jadi kalau kita bilang kamu belum boleh main gadget tapi terus papa mama juga lagi main gadget itu kan gak fair buat anak dia belum bisa tuh mikir karena saya sudah dewasa maka saya pakai gadget untuk kerja kamu kan masih anak-anak kamu gak boleh pegang gadget dia gak bisa terima itu message yang dia terima adalah oh terjadi ketidakadilan di rumah ini it's not fair makanya muda-muda tuh kecil-kecil dia bisa bilang it's not fair papi kenapa papi boleh saya tidak boleh dia gak bisa dijelasin dengan pikiran kalimat bertingkat karena papi sudah dewasa dan perlu untuk pekerjaan papi maka papi pegang gadget karena kamu masih kecil kamu tidak layak pakai gadget gak bisa gak masuk kotak dia perkembangan kognitifnya belum bisa menerima risem seperti itu yang dia lihat adalah kenyataan kurvia literal papi mami pakai gadget saya pakai gadget kalau papi mami tidak pakai gadget saya tidak pakai gadget saya punya ponakan sebetulnya usia 2 tahun yang seringkali nginep di tempat kami menginap di tempat kami kalau saya gak pegang gadget dia gak minta gadget tapi saya pernah nginep bersama dengan mama papahnya di jam tertentu dia teriak-teriak kenapa dia minta gadget katanya dia sudah terbiasa pegang gadget di jam 10 misalnya sebelum tidur dan dia akan susah tidur karena pegang gadget itu nah sementara kok nginep di rumah saya terus bapaknya bilang oh mungkin behave kali gitu ya karena di rumah orang jadi dia mau tidur pada umur 2 tahun loh baru gitu ya kalau gak kami buat suasana tidur jadi matiin lampu pasang lagu khusus lay lembay lalu apa namanya lampu yang terang itu kami matikan lalu digendong sama anak saya yuk tidur yuk kita semua mau tidur tidur itu namanya imitating jadi kalau kita bisa imitating anak tonton gadget cukup sekian dan papa mama juga enggak dia akan menyesuaikan jadi kalau saya tidak mengharamkan gadget untuk anak-anak kenapa? karena ada dampak kak dampak yang saya lihat adalah anak-anak SD yang dilarang oleh orang tuanya dia nyuri-nyuri dan begitu selesai begitu diberikan dia akan seperti orang edik seperti orang lagi lapar itu dia bisa gila ada yang ada yang enggak mau ke sekolah minggu gara-gara itu jam gadgetnya dia gitu kan katanya hari minggu yaudah kalau gitu saya gadget terus tambah lagi kan orang tua kasih larangan lagi kalau enggak sekolah minggu enggak boleh gadget dia tambah mikir oh berarti sekolah minggu itu menghambat kesenangan saya nah itu cara berpikirnya gitu jadi bijak-bijaklah memberikan contoh dan memanage waktu bersama jadi kalau ya kalau papahnya mau buka handphone sambil nongkrong di kamar mandi aja berikan kelihatan anak gitu ya tapi di depan anak tetap kayaknya enggak pakai gadget gitu kak jadi bukan pasalah larangan atau aturan ya tetapi imitating bagaimana memberi contohnya kepada anak termasuk apa yang dilihat oleh anak nanti kalau udah lebih dewasa lagi reasoning gak menggunakan reason reasonnya apa nih gitu oh ya kalau saya jelasin ke anak saya waktu itu umur 8 tahun jadi ipad baru keluar waktu kami beli itu waktu dia umur 8 tahun kira-kira nah terus menggambarnya itu jadi menurun kualitasnya karena dia suka gambar kan tiap hari gambar tapi begitu dapat ipad kami pakai ipad barengan untuk bisa main dia udah stuck gak mau gambar gitu gambarnya jadi jarang nah terus saya jelasin deh ini lihat ya ini gambar kamu di usia 5 tahun dia udah bisa bikin kayak mickey mungil gitu kecil-kecil gambarnya lagi ada ceritaannya gitu ya kalau saya lagi rapat tuh di apa namanya di whiteboardnya gereja tuh dia bikin kecil-kecil gambar gitu ya nah begitu dia umur 9 tahun dia gak banyak gambar kamu lihat kualitas gambar bu jadi menurun ini lebih bagus loh daripada sekarang kamu gambar kenapa karena kamu kebanyakan gadget nih kayaknya gitu kalau kamu mau semakin cerdas jadi sekarang apalagi dia mau sekolah desain gimana kuliahnya nah kamu perlu latihan tiap hari gak bisa tuh kalau gak latihan itu satu reason 2 tapi kalian cerita-cerita sambil santai nih reason 2 ya jadi kita waktu itu sedang bicara tentang diving gitu ya ada seorang warga jemaat yang meninggal karena diving dia dia apa tuh namanya dia naik tapi dia gak masuk sebuah terapi untuk tekanan oksigen akhirnya dia meninggal pecah pemburu darat saya bilang nah itu if you are going too deep gitu ya kalau kamu terlalu dalam menyelam seperti orang diving maka kamu muncul ke permukaannya itu kelabakan sama seperti lihat ya kalau mami panggil kamu kamu satu jam main gadget mami tanya kamu mau makan apa aja kamu gak bisa jawab gitu nah itu itu udah terjadi sesuatu dengan otakmu deh gitu jadi jangan sampai kamu terlalu dalam nih menyelam nah kalau dalamnya menyelam tuh sekitar setengah jam satu jam tuh udah kedaleman nanti susah loh untuk menjadi cerdasnya kembali nah terus ngomong gitu ya dan yang ketiga cari kompensasi yang setara dengan gadget sehingga akhirnya anak merasa gadget itu less berkualitas dibandingkan dengan quality time dengan orang tua jadi keberhasilan saya merasa keberhasilannya adalah ketika anak saya bisa bilang mami kita sekarang ngapain gadget kita ngobrol aja oke mami kita ngobrol nah ngobrol itu andalan tuh untuk mengalihkan gadget dengan karena di gadget kita gak bisa menikmati itu kan jadi mereka perlu tahu ada hal yang lebih nikmat dibandingkan dengan gadget begitu kak terima kasih oke saya akan lanjutkan kakak-kakak dengan presentasi ini baru separoh jadi kita bicara tentang pertumbuhan sosial kan ya nah pertumbuhan emosi juga bukan linear kakak-kakak jadi kalau anak kita kita tidak tolong gak tambah nyambung nanti emosinya marah-marah terus gitu ya terus mereka akan sangat apa diemin kita atau dia flight flight tuh dia akan kabur dari kita secara pikiran tubuhnya ada tapi pikirannya gak ada gitu ya itu flight dia lari kabur terbang nah pertumbuhan emosi ini gak sesuai dengan usia bisa jadi orang 80 tahun umurnya tapi masih baik emosinya kekanak-kanakan saya ingin saya harus dapatkan saya berteriak untuk mengekspresikan emosi saya ngerti kan nah itu pertumbuhan emosi nanti kita kembangkan lagi di dalam sesi selanjutnya gitu ya tapi sesi ini secara cepat aja saya katakan nah nanti kalau udah kanak-kanak saya ingin saya ingin dapatkan saya miru imitating tadi bagaimana saya mengungkapkan emosi saya kalau saya pengen nonton film tapi udah malam gimana ya saya mengolah emosi saya oh kata mama mama tunjukin nih ayo kita masuk kamar dulu yuk main ini gitu jadi gak sampai dia nangis guling-guling gitu loh nah kalau dia nangis guling-guling itu dia masih bayi banget jadi walaupun usia 5 tahun emosinya masih bayi gitu nah ada gak yang anak remaja emosinya masih bayi banyak saya ingin saya ingin mendapatkan nah normalnya anak remaja itu saya bisa mempertimbangkan untuk mengungkapkan emosi saya dengan cara dia bilang mam kayaknya aku kesel banget deh kalau aku begini-begini aku pengennya begini mam oke oke mam yang akan pertimbangkan anak saya gitu mam kamu pertimbangkan deh aku pengennya begini oke aku akan coba pertimbangkan ya tapi aku belum bisa ambil keputusan sekarang oke aku akan tunggu nah itu remaja tapi ada gak remaja yang gak bro kunci pintu atau diemin mamahnya atau bengong aja gitu ya banyak karena mereka emosinya gak bertumbuh gitu kan gak diajarin sama orang dewasa nah sementara ada gak orang dewasa papa mama yang masih baik banyak padahal sebetulnya kalau kita mau bertumbuh tahapnya adalah saya ingin saya berpikir apakah perlu untuk mendapatkannya dan saya menyesuaikan diri dengan sekitar saya dan menyatakan emosi saya secara sehat misalnya orang tua nih teman-teman saudara-saudara papa mama pengennya anaknya juara kenapa? karena di Enneagram Parenting kita kita orang tua berprestasi pengennya anak berprestasi karena saya juga IP-nya 4 mungkin karena ngkongnya saya juga adalah siapa presiden atau pejabat atau punya kecerdasan tertentu atau orang kaya dengan bisnisnya gitu ya nah jadi saya mau anak saya juga berprestasi nih seperti opanya atau opungnya gitu kan nah akhirnya yang saya lakukan saya maksa anak saya mesti ini gitu kan ya nah itu gak dewasa jadi kita tolong anak kita bertumbuh secara emosi di usianya di usianya ya nah ini tidak bertumbuh otomatis makanya spasial dikatakan pertumbuhannya nah sama dengan pertumbuhan spiritual apalagi gitu ya ada gak orang yang spiritualitasnya masih di elemen terawal ada gitu ya percayanya masih tahap awal ada nah ini ini tahap yang memenunjukkan seringkali kita beda sama anak kita jangan-jangan emosinya kita kanak-kanak tapi anak kita udah remaja jadi kita masih tantrum makanya ada orang tua yang marah-marah sama anak gitu ya walaupun anaknya udah remaja dimarahin depan umum aduh mama malu banget sih mama marah-marah depan orang depan teman gue depan pacar gue gitu ya masih emosional orang tuanya nah hati-hati itu gak nyambungnya kenapa sih anaknya gak ngerti-ngerti udah dimarahin di depan orang juga masih tetap begitu ya mamahnya atau papahnya masih tantrum gitu kan ya masih marah-marah gitu nah itu yang membuat kita tidak nyambung gitu ya nah pertanyaannya sekarang kalau kita udah tahu nih ya bahwa beda kita dengan anak itu apa ada yang semestinya kita lebih dewasa ada yang anak kita memang perlu dimengerti karena dia belum dewasa nah jadi kan pertanyaannya siapa yang perlu memahami lebih dulu nih orang tua mengasihi dan memahami anak atau anak yang mengasihi dan memahami orang tua nah hati-hati terbalik karena dulu tuh paling banyak tuh istilah yang mamah saya keluarkan maaf ya mamu gitu ya dia suka bilang ngerti gak mami bilang doh kadang-kadang saya gak ngerti mami bilang apa yang menarik saudara anak saya tuh suka pernah bilang gini kan saya marahin dia tuh waktu kecil ya deh ya kamu nih yang mesti tanggung jawab saya bilang gitu ya ayo sekarang angkat gini-gini udah dia ikutin takut lah ya sama saya lakukan ini waktu kecil udah nih sampai-sampai ngobrol deh kamu kenapa sih tadi ngomong gini-gini ya tau lah aku lagi panas by the way mami ini umur 5 tahun tuh dia nanya tanggung jawab itu apa ya mami artinya katanya gitu ya saya udah berbusa ngomong dia harus bertanggung jawab tapi dia gak ngerti apa arti tanggung jawab nah hati-hati kita ngomong mereka gak ngerti gitu kenapa kita gak nyambung karena mereka gak ngerti kita yang perlu ngerti kan kita makanya kita belajar parenting nah selamat masuk dalam dunia belajar lagi yaitu belajar parenting kakak-kakak karena dunia kita tuh begitu luas begitu kita mendapatkan banyak kesempatan untuk bisa mengerti anak tetapi anak-anak kita gak bisa dipercepat untuk mengerti kita jadi yang terpenting adalah kita dulu nih yang mulai gitu ya nah kalau demikian yang terjadi maka bukan kita yang maksa anak ngerti kita ya kita akan menolong anak untuk bisa melakukan yang dia bisa karena kita memahami mereka ada anak feeling yang banyak pakai perasaan kita nanti pakai bahasa perasaan kalau ada anak yang terlalu thinking gak ngerti perasaan anak lain kita ajarin si belajar lu kamu bahasa perasaan minggu depan kita belajar tentang bahasa perasaan nah kenapa karena Tuhan lebih dahulu mencintai kita yaitu yonus 4 et 19 jadi gak ada alasan kita suruh anak kita sayang sama kita kita yang sayang mereka sampai tumpah gitu ya kayak air diisi gitu ya Tuhan sayang orang tua orang tua sayang anak anak menerima cinta kita sampai tumpah sampai tumpah jadi anak itu supaya nyambung sama kita dia perlu disayang sampai tumpah jangan sampai bocor nah kalau tadi kita bilang ada yang dimarahin dengan kekerasan disuruh dilarang hati-hati itu bocor waktu dia sakit hati karena kita dibandingin dimarahin depan orang dilarang-larang gitu ya kita bilang kan mendisiplin padahal sebetulnya bisa mendisiplin tanpa kekerasan dan membuat anak sakit hati tapi yang terjadi karena kita gak tahan dan gak tahu caranya sakit hati dia bocor dia gak bisa tumpah nanti cintanya nah padahal cara anak nyambung sama Tuhan itu bergantung sama orang tua jadi dia jadi Kristen apa enggak bergantung sama orang tua makanya ada baptis anak sehingga orang tua yang perlu belajar gimana cara connect anak ke orang ke Tuhan nah si Cherry Fuller ngajarin kita gimana caranya nyambung ke Tuhan supaya anak kita itu bukan hanya nyambung sama kita tapi nyambung ke Tuhan kayaknya salurannya itu lebih panjang kan betul jadi lewat kita anak bisa nyambung ke Tuhan caranya menurut Cherry Fuller adalah kita perlu bikin anak menikmati Tuhan enjoying God setelah itu baru dia belajar loving God jadi enggak mungkin anak itu mau rajin sekolah minggu baca Alkitab melayani Tuhan di gereja kalau dia belum menikmati cinta Tuhan nah setelah dia menikmati cinta Tuhan baru dia bisa bilang I love you Lord and I leave my soul to worship you baru dia bisa muji Tuhan dengan baik kalau dicontohin kalau mereka menikmati cinta orang tua kalau mereka bisa menghitung kebaikan Tuhan baru dia bisa cinta Tuhan baru dia bisa taat atau ikut Tuhan taat sama orang tuanya baru dia bisa melayani Tuhan nah seringkali kita nih pengen buru-buru pokoknya udah besar udah bisa lipat tangan tutup mata udah bisa baca Alkitab buru-buru pelayanan gitu ya gak nyambung nanti mam, mam tunggu pap tunggu saya belum menikmati Tuhan nah gimana caranya supaya dia menikmati Tuhan nah jendela cinta anak remaja kita atau anak dan remaja kita adalah menikmati life love dengan cara menikmati cinta orang tua ya setelah mendapatkan cinta orang tua baru dia bisa cinta orang tua kan jadi jangan harap Bapak Ibu kakak-kakak anak kita pencintai kita kalau mereka gak ngalamin cinta dari kita ngalamin tuh beda ya sama tau saya ngobrol sama anak umur 17 tahun kamu rasa gak orang tuamu sayang enggak kak saya gak rasa saya gak rasa tapi saya tahu nah gitu kan saya tahu orang tua saya sayang buktinya di sekolahin saya uang sekolahnya 2.000an dolar tapi saya gak rasa jadi membuat anak bisa connect dengan kita itu kita perlu bikin anak rasa disayang sama orang tua baru dia bisa sayang orang tua baru dia bisa ikutin orang tua yang bilang bagus itu apa baru dia bisa layani orang tua di saat-saat orang tua membutuhkan nah bagaimana mengisi gelas cinta anak remaja kita atau anak kita adalah dengan 5 love language tadi kan ditanya gimana ya supaya nyambung sama mereka nah ingat ada 5 bahasa cinta pulang dari sini selesai dari sini kakak-kakak tolong temukan anak sekolah minggunya anak-anak kita itu mana primary love language-nya primary love language itu bahasa cinta utama supaya nyambung gitu ya bahasa cinta utama supaya nyambung oke kita masuk dalam grup lagi 10 menit saja dari 5 ini tolong potret ya kak bisa gak dipotret dulu supaya kita bisa ngobrol kira-kira cara orang tua kita mencintai kita dengan cara yang mana bisa gak kita tahu cara orang tua kita mencintai kita dengan cara apa bisa gak kakak-kakak membendifikusikannya 10 menit saja di grup di grup kita mau beda juga gak apa-apa sih dari yang tadi jadi mari kita lihat orang tua kita sayang kita dengan cara yang mana memberikan pelayanan memberikan hadiah memberikan sentuhan fisik punya waktu atau dengan kata-kata yang membangun misalnya hadiah tuh begini kasih oleh-oleh memberi memberikan dengan baik si oleh-olehnya itu tetanda kasih memberinya memberi kita memberi yang anak-anak mau mom hari ini aku pengen dia dapet gadget terbaik gitu kan ya oke oke nanti mom ini nabung dulu ya gitu nah kita apakah orang tua kita memberikan hadiah banyak prinsipnya apa ya hadiah itu bukan reward ya jadi kalau nanti kamu akan papi kasih hadiah kalau nilai 10 itu bukan hadiah itu dagang kamu kasih ini saya kasih itu transaksi dagang hati-hati ya tidak memberikan kasih yang diperlukan dengan berdagang nanti kita didagangin sama anak kita kalau papa begini kalau papa begitu udah tua nanti saya kalau papa gak mauin saya saya masukin pati jompo itu kan itu berdagang namanya nah yang kedua waktu berkualitas itu misalnya apa bukan cuman duduk bersama ya tapi ngobrol ngobrol memahami perasaan anak lalu melakukan hobi bersama yang ketiga kata-kata yang membangun bukan ocehan tapi pujian great job aku bangga sama kamu wah aku jadi lebih nyaman nih dengan kamu melakukan itu atau memberikan encouragement ya aku percaya sama kamu oke aku akan sama-sama kamu ya walaupun aku gak bisa bantuin kamu kerjakan aku akan duduk sama-sama kamu aku akan belajar sama kamu sampai mantap atau memberikan apresiasi wow keren tuh atau makasih ya ditemenin belanja makasih ya aku ditemenin di rumah sakit gitu ya encouragement sentuhan fisik di waktu yang tepat sentuhan lembut begini ya caranya gitu kan ya prinsipnya memberikan sentuhan seimbang ayah ibu itu beri sentuhan fisik hati-hati dengan pelecehan tubuh ya yang kelima pelayanan apresiasi saat mereka membantu jadi kayak makasih ya udah dicuciin piringnya gitu ya terus ada pengorbanan berupa oke saya kerjakan ini gitu ya supaya kamu bisa tetap bisa sekolah maka saya berkorban untuk bekerja lebih banyak lagi dan setelah bekerja saya memasakkan makanan buat kamu gitu kan nah itu pelayanan nah mari kita diskusikan dari lima ini ya mana yang orang tua saudara sudah berikan kepada saudara dan saudara ingat sampai hari ini ini ya silahkan dipotret dulu kakak-kakak berdiskusi selama 10 menit mana yang orang tua kita banyak berikan kepada kita sebutkan tiga hal yang dilakukan orang tua sebagai bukti bahwa mereka sayang sama kita nah nanti di sharingkan di kelompok terus udah gitu silahkan kasih tau kira-kira yang mana love language orang tua kita silahkan kak 10 menit dari sekarang sudah dibuka silahkan bergabung bapak ibu mereka secara bersih belum tentu nyambung nyambung antara kita ke anak kita sehingga akhirnya kita perlu terus belajar cara Tuhan mencintai saya dan anak saya Tuhan tahu cara mencintai saya nah saya perlu belajar itu dari Tuhan bagaimana cara mencintai anak saya sampai anak saya tahu saya sayang sama dia nah itu gunanya keluarga supaya nyambung jadi kata Gary Chapman bilang love is a choice you make everyday love is a choice you make everyday ya kita perlu pikir gimana caranya menyayangi anak kita anak sekolah minggu kita setiap hari oh dia sukanya misalnya modelnya sukanya sentuhan fisik gitu kan dia ya saya sentuh anak saya secara fisik oh dia sukanya waktu berkualitas kalau gitu saya perlu banyak main sama dia oh dia sukanya ternyata dikasih hadiah yaudah berarti kalau saya jalan-jalan saya kasih oleh-oleh ke dia nah itu salah satu cara untuk nyambungin kita dengan anak sebelum kita ngobrol yang lain tentang hal-hal yang bisa bikin kita nyambung jadi selamat mengasihi anak karena Allah lebih dahulu mengasihi kita sehingga kita bisa mengasihi anak kita Tuhan berkati ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup silahkan bagaimana Ibu Pendeta bagaimana siapa Kak Arina iya boleh kedelaran Buriani ya ya mari silahkan gimana Kak tadi kan Buriani bilang kasih perhatian ke orang tua Buriani ya jadi anak saya putri kelas 7 itu saya juga kalau ke rumah orang tua saya mulai dari kelas 5 SB ke kelas 4 itu saya udah bilang terdina kita ke rumah orang tua saya itu sama nanti satu saat kamu juga ke saya berkati tapi kok saya mikir anak saya ke saya suek itu ya Buriani ya saya kayaknya pengen seperti saya dekat orang tua perhatikan kayak misalnya tadi mungkin saya mengajak nonton nemenin dia jalan kadang saya suka marah nemenin ke Indomaret aja kok males yang ada jadi saya marah saya marah kamu kok gak kayak mama oh oke 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 saya takut kayaknya nanti masa depannya kok kayak saya takut gak diperhatikan ya 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 jadi seringkali kita memberikan kepada anak itu instruksi sehingga mereka cuma taunya itu merupakan kewajiban harus dan jangan nah yang perlu mereka alami Bu itu pengalaman emosi atau perasaan rasa disayang rasa enak pergi bareng gitu jadi menemani aja kalau dia gak rasa enak dia gak mau temenin lagi gitu nah memang PR buat kita gimana mereka nemenin kita belanja tapi mereka seneng jadi dulu ya saya waktu studi di luar negeri Bu saya kan suka nih jalan-jalan gitu ya belanja belanja keperluan sehari-hari sebetulnya kalau saya gak ajak anak saya kan anak itu ditinggal di rumah sendirian saya cuma berdua perginya akhirnya saya gini kamu mau gak jalan-jalan ke bawah mami perlu belanja nanti mami kasih kamu boleh beli barang satu dolar jadi kan pake dolar kasihnya satu dolar dia mau tuh jadi kalau aku gak mau mami aku lebih baik duitnya disimpan yaudah deh buat kamu tapi kita suatu kali jalan-jalan ya pake satu dolar itu jadi emang dia perlu seneng juga bu kalau kita ajak itu jadi pake hati melakukannya kalau ngobrol ya pake hati dia emang seneng obrolannya yang bikin dia seneng gimana cara bikin dia seneng gitu ya nah kita perlu kita perlu meninggalkan sikap kekanak-kanakan kita sebagai orang tua saya tuh dulu masih berasa saya kanak-kanak sebagai orang tua nanti kita ikutin lagi sesi minggu depan gitu ya supaya kita tahu gimana caranya bikin anak merasa bener-bener seneng gitu supaya mereka gak terpaksa untuk ikut ibu gitu jadi saya juga pengen anak saya nanti ajak-ajak saya kalau pergi gitu ya maka saya ajak ibu saya pergi bersama dia tapi bikin dia seneng juga bikin dia seneng caranya gimana kasih makanan enak bu itu yang saya kenal dari dia kalau dia gak dikasih makanan enak dia gak seneng perginya jadi saya kasih makan enak ke orang tua saya tapi saya ajak dia dan saya kasih dia makanan enak dia mau makan apa kalau gak dia gak mau pergi kan sama saya jadi bikin dia seneng gitu prinsipnya kalau dia seneng pergi sama ibu ajaknya belanja apa yang dia seneng ya waktu belanja kasih makan enak atau beliin sesuatu gitu pakai love language-nya itu bu dia love language-nya apa nih gitu ibu perlu tes ya nanti ditanya ke anaknya suka apa gitu nah kalau dia seneng dia akan lakukan hal yang sama bu gitu bu Arina ya bikin seneng bukan gak boleh jadi bikin seneng aja dengan maaf kan kamu mau apa boleh deh satu boleh ya boleh mau sih mau ya gitu jadi itu bukan nyogok itu bukan nyogok tapi memberikan cinta bilangnya kok mami mau sih mami beliin aku kayak gini ya aku kan sayang sama kamu deh gitu nah saya kasih alasannya karena sayang mereka perlu denger juga itu kalimat aku sayang sama kamu makanya aku lakukan ini saya suka bilang tuh kok mami mau sih giniin aku karena aku sayang deh sama kamu gitu nah itu meyakinkan dia tuh agak susah tuh karena waktu kecil saya sering tinggal-tinggal bu gitu jadi dia mistres kan sama saya bahwa saya sayang sama dia nah itu saya mesti PR tuh meyakinkan dia terima kasih bu padre ada lagi izin mau izin bertanya bu ya mari kak jadi kalau love language itu sendiri sebenarnya ada misalnya kayak anak untuk anak umur 0 sampai 1,5 tahun ya sepertinya kan love language gift itu bukan sesuatu yang yang kita bisa tahu oh anak ini bahasa cinta yang dia butuhkan ini ketika umurnya sampai menurut saya bahkan sampai umur 5 tahun kita masih belum bisa memutuskan dia butuhnya ini nih bahasa kasih yang dia lebih butuhkan nah untuk anak umur ya mungkin ke SD bagaimana cara kita akhirnya mengetahui bahwa misalnya kita udah kasih kelima love language itu tapi anaknya memiliki tetap memiliki perilaku menantang nih yang sudah kita kasih love language up tetap menantang perilakunya dikasih semuanya tetap menantang dari mana sih kita tahu bahwa ternyata ini ada love language yang dia butuhkan yang ternyata kita belum optimal disitu gitu kira-kira ada cara yang bisa kita lakukan gak ya ya yang penting disisir dulu lima-limanya sudah dilakukan atau belum nanti sampai umur 10 tahun mereka baru bisa mengingat pengalaman masa lalu mereka lalu bilang aku lebih suka diginiin mami gitu jadi kasih lima-limanya main bareng kasih kado beri apresiasi tidak dalam bentuk celahan atau larangan lalu tepuk-tepuk dia peluk-peluk kalau dia gak mau dia akan reject bu gitu mami keluar aja deh aku lagi mau ngobrol sama temenku oh yaudah keluar nah perlu peka waktu yang tepat kapan memberinya love language itu pelayanan masakin misalnya ambilin makanan itu itu love language nah kalau udah terbiasa lima itu kita berikan aja terus gitu nah seringkali orang tau gini eh kamu manja banget sih mau diginiin bukan manja dia butuh dia lebih haus gitu kalau dia haus dia akan minta nah masalahnya kalau dia pendiem dia gak minta dia diem aja kesian kan nah kita yang perlu inisiatif untuk memberikan dan menanyakan pada dia kamu lebih suka kasih dua pertanyaan bu dia lebih suka kamu lebih suka mami peluk atau mami kasih hadiah gak dua-duanya tambah lagi kalau gitu suka ditemenin belajar atau mami masakin makanan gitu jadi ditanyain dua-dua dulu dan jika misalnya jawabannya adalah sesuatu yang gak bisa kita lakukan gimana bu misalnya nih misalnya love language anak saya itu adalah real maunya mama gak kerja saya pernah bilang kayak gitu bu jadi itu berarti dia perlu quality time nah bergumul lah bu bersama Tuhan saya pernah tuh bergumul seperti itu saya bilang begini maaf ya deh itu yang paling gak bisa mami berikan tapi mami usahakan lah di waktu liburan kamu kan mami bisa sama-sama terus dia bilang waktu aku studi kan tiga tahun kan ke Amerika terus mami tiga tahun itu tidak cukup mami katanya gak cukup tiga tahun itu terus aduh gimana ya eh Tuhan kasih pandemi bukan nah ini melihat sisi lain pandemi ya bu dia berusaha berdoa loh bu karena dia bilang gini Tuhan terima kasih karena pandemi ini justru membuat papi mami bisa ada di rumah katanya gitu wah ternyata Tuhan berikan loh kesempatan dia untuk mengalami saya di rumah gitu dulu saya pikir mustahil bu mustahil jadi ya bilang aja Pak Tuhan gitu ya karena itu kebutuhan dia kan gitu itu pergumulan orang tua sih saya tahu banget susah itu tapi minta Tuhan buka jalan bu nanti ada waktu-waktunya entah nanti ngedate bareng gitu kan oke oke kalau mami gak bisa karena mami kerja apa yang kamu mau misalnya hari setiap Sabtu main sama mami jam sekian sampai jam sekian gitu kan jadi quality time kan masih bisa kita berikan gitu di waktu tertentu misalnya malam kan kita capek kan tapi oke malam jam segini sampai segini mami teman yang tidur ya kan bisa gitu jadi tetap masih ada yang bisa kita lakukan kobu gitu kalau kita kreatif mencari waktu dan kesempatan oke terima kasih Pak Budi udah ditawabu tadi pertanyaan saya sih pengen nanya sih bagaimana cara mengetahui anak itu bahasa kasihnya apa itu salah satu kenapa salah satunya bertanya dua di antara satu nah terus yang lainnya mereka suruh sebutkan dulu kalau Pak Budi kan anaknya kan udah remaja nih yang remaja bisa ditanya flashback sebutkan coba tiga hal yang paling kamu suka yang Papih lakukan ke kamu nanti dia ngomong love language ya terus kita cek oh kalau itu quality time oh kalau itu berarti gift gitu oke atau ada tesnya lagi Pak ada tes gratis di website silahkan cari five love language nanti diterjemahkan atau pakai bahasa inggris oke oke terima kasih Bu begitu Kak Budi oh iya Bu mungkin ada dua pertanyaan terakhir dari ya ada dari Ibu Janeta dan Ibu Marina dari Ibu Janeta anak saya dua tahun saat dia minta sesuatu saya minta dia seperti bereskan mainan atau buku terlebih dahulu apakah itu transaksional yang kedua dari Ibu Marina anak saya usia lima tahun ketika sekolah minggu tidak mau bernyanyi sampai diancem tapi kalau baca kalau berdoa dan baca kitab dia mau mohon masukannya ya jadi ritual di gereja seringkali membuat anak-anak kreatif bosan nah buat saya yang terpenting adalah apapun metodenya biar dia pilih untuk dia mengenal Tuhan yang baik jadi yang penting bukan ritualnya walaupun ritual menolong anak untuk membiasakan diri mendekatkan diri sama Tuhan tapi yang terpenting akhirnya kan dia dekat sama Tuhan dia kenal Tuhan nah metodenya bisa juga bukan melalui ritual kita pikir kan satu-satunya cara adalah melalui ritual membiasakan diri berdoa membiasakan diri sekolah minggu membiasakan diri nyanyi itu hanya salah satu metode ritual jadi metode lainnya adalah memberikan storytelling bisa bisa juga memberikan waktu yang berkualitas dengan anak bisa juga dengan memberikan apa ya tayangan-tayangan yang bermutu lalu memaknainya atau memberikan pengalaman-pengalaman yang menyenangkan lalu kita memaknainya yang penting anak-anak punya pengalaman disayang Tuhan dulu itu fokusnya 10 tahun pertama hidupnya atau 15 tahun pertama hidupnya dia rasa disayang dia rasa disayang dia rasa disayang jadi kalau sekolah minggu jadi gini Kak sekolah minggu 5 menit buat anak-anak kecil ya 5 menit 10 menit atau 1 jam pokoknya dia tahu di sekolah minggu nah saya lebih memilih anak yang penting dia tahu nih hari minggu kebaktian terus anak saya nih misalnya aduh Pak tidur-tiduran gitu ya Dek kebaktiannya udah mulai loh Dek gitu ya gak mau aku pasti ngantuk yaudah bapaknya kan nanti gimana sih anak kamu kebaktian gini gak apa-apa tungguin aja tungguin tungguin nanti oke nanti kan nah ini parenting kita di masa depan nih kita mau bicara tentang consultant parenting gitu ya bukan orang tua yang memaksa kita kan bilang sama Dek mau kebaktian di GKI Pondok Indah sekarang atau nanti mami temenin kamu kebaktian di tempat lain pakai Youtube yang lain terus dia jawab aku nanti aja kebaktiannya di gereja lain oke nah jadi perlu ada pilihan-pilihan karena biasanya dia bosan dia gak suka gitu sementara kita maunya dia menyukai kan jadi gak bisa dipaksa tapi kreatif lah mencari metode yang bisa menolong mereka untuk menikmati Tuhan dan menikmati cinta kita itu dari saya terima kasih kak ada lagi? bu mau tanya ya ya apa apa ya dengan penyataan ibu tadi yang tentang tidak memaksa anak untuk ibadah gitu ya apakah untuk kalau saya sih cenderung ya memaksa ya dengan memaksa maksudnya gini saya juga kan agak-agak apa ya agak-agak takut gitu ya maksudnya gini saya takutnya ketika karena saya memaksa takutnya saya salah gitu ya ini berbagi aja jadi kalau anak-anak saya memang sudah di apa ya sudah ditekankan ya ibadah ya harus tetap ibadah gitu kan memang tendang memaksa apakah itu sesuatu yang salah gitu loh ketika memaksa itu pertama lalu kedua apakah dengan memaksa itu walaupun sebenarnya mereka duduk manis misalnya ya ibadah sekolah minggu maupun ibadah sama aja apakah apakah bisa jadi juga tidak apa ya tidak masuk ke kehadiran Tuhan maksudnya mereka tuh jadi kesannya cuman cuman yaudah kewajiban aja loh untuk ibadah apakah seperti itu terima kasih anak-anak kan menangkap mesej atau pesan ya bu waktu kita maksa berarti buat mereka waktu waktu kita maksa ada perasaan yang muncul dari mereka oke nah perasaan itu yang menjadi sebab akibatnya kalau saya datang ke Tuhan terpaksa gitu nah ini bukan masalah salah atau benar tapi masalah menolong anak memiliki perasaan yang berbahagia saat mendekat kepada Tuhan nah ini kita perlu cari metode saya juga punya prinsip anak saya perlu ibadah tapi metode yang saya lakukan bukan dengan cara memaksa kenapa karena dengan saya memaksa justru anak saya udah bilang semakin dipaksa mami aku semakin gak mau nah nanti kakak akan menangguh akibatnya di masa dia bisa berontok orang itu akan bilang dulu mau ya sekarang gak mau berontak terus sejak pacaran misalnya kita bilang gitu bukan pacaran yang membuat dia berontak tapi dengan pacaran dia berani menyatakan pendapat ini kan masalah kapan dia berani menyatakan pendapat kan hanya saja mereka tidak cerdas menyatakan pendapatnya sehingga mereka diem atau terpaksa sambil marah gitu dalam hati tapi sebetulnya kalau dia bisa ngomong dia akan menyatakan pikiran dia misalnya anak saya di usia 9 tahun bisa ngomong gini mami maaf ya yang mami ajak percaya itu Tuhannya mami itu bukan Tuhanku katanya nah kita siap gak kalau anak kita ngomong seperti itu lalu diskusinya apa sampai akhirnya saya bilang oke deh ya selama ini mami gak tahu bahwa kamu gak merasa itu Tuhan kamu jadi kita perlu cari cara atau berdoa supaya kamu menjadikan Tuhan mami itu Tuhannya kamu kita gak bisa paksa kan Tuhannya saya menjadi Tuhannya kamu emang dipaksa si Ruth ke anaknya tuh ke Naomi paksa ke Ruth enggak Ruth merasa dengan senang hati mengatakan Tuhanmu adalah Tuhanku bangsamu adalah bangsaku kenapa? karena keteladanan Ruth nah jadi perlu cara kreatif aja kak untuk membuat anak mau datang ke Tuhan supaya mereka menikmati kalau mereka gak menikmati dia justru tambah mundur untuk menjauh dari Tuhan akhirnya nah selamat menjadi kreatif untuk mendekatkan anak kepada Tuhan dengan cara yang bisa mereka nikmati gitu ya sehingga mereka bilang berkat Tuhan ini akhirnya ya sama-sama akhirnya anak saya bisa mengatakan mami aku lebih suka dengar kebaktian di 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 gereja TC katanya ada namanya gereja TC gitu ya di kita kenapa deh karena khotbahnya itu mendarat simple berarti kan bukan anak saya gak suka kebaktian di GKI Ponok Indah tapi karena dia mencari spiritualitas yang tepat berarti dan saya memahami itu sehingga akhirnya dia tetap kebaktian Kak walaupun jam 11 siang kan kita kebaktian jam 9 kan dia kebaktian jam 11 tapi dia cari gereja yang menurut dia dia bisa kenal Tuhan di situ nah itu beyond melampaui parenting masa lalu orang tua kita yang maksa gak dipaksa akhirnya dia mau kok kebaktian gitu nah itu cara yang kita perlu cari semakin kreatif semakin berhikmat Tuhan akan perkaya kita gitu nah itu yang akan kita pelajari dalam parenting-parenting selanjutnya gimana anak kita happy nih dengan kita sebagai orang tua berisipnya orang tua bijak anak bahagia oke terima kasih Kak Kese baik terima kasih Bu Riani beserta Bapak Ibu waktu kita juga sudah selesai sepertinya lagi 2 menit lagi dan sebelum menutup rangkaian acara kita pada hari ini ada beberapa pengumuman yang ingin disampaikan pertama minggu depan akan ada lagi sesi Bina Parenting dari jam 5 sore sampai jam 7 malam seperti saat ini dengan tema meninggalkan sikap pekanakan-akan seperti apa itu kita lihat saja nanti minggu depan dan buat Bapak Ibu mohon untuk mengisi absensinya juga materi yang sudah dibawakan Ibu Riani hari ini sudah saya share di room chat baik kalau begitu kita akan menutup rangkaian acara kita dalam doa saya persilakan kembali kepada Ibu Pendidit Riani untuk menutup kita dalam doa oke sebelum kita ya habis kita berdoa kita foto ya Kak boleh mari kita bersama-sama berdoa kami mohon anugerah Tuhan kepijaksanaan sebagai orang tua dan guru supaya hidup kami berbahagia dan anak-anak yang kami layani serta yang kami didik menjadi berbahagia pula di dalam Tuhan terima kasih Bapak dalam Kristus kami berdoa amin selamat menikmati terima kasih